Aktivitas pelayaran antar kecamatan di dermaga tradisional Sungai Bolong belum menunjukkan lonjakan penumpang di Hamin Dua Lebaran. Meski banyak terlihat sejumlah penumpang itu diklaim masih terbilang normal seperti di hari biasanya. Kepala Pos Dermaga Saibolong Dinas Perhubungan Nunukan Mulia Dimukhtar mengatakan, dari catatan statis dinas perhubungan, belum ada perbedaan dari hari-hari normal seperti biasanya di mana dalam seharinya penumpang hanya berjumlah 100-200 orang. Batas waktu pemberangkatan antar kecamatan pun hanya dibatasi hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Namun jika cuaca masih memungkinkan, tidak menutup kemungkinan pelayaran bisa dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan. Mereka ini antar kecamatan Pak ya, semenggaris, sepukul, lundis, sepukul, selasa Rabu. Karena kan mereka ini yang mau dikini orang-orang itu saja, kata-kata mereka hanya keluar ke Penelukan itu untuk belanja kebutuhan pokok itu saja. Kalau PNS kan belum, PNS kan belum, PNS kan belum. Kedua, belum masih-masih kerja ini, masih kerja. Mungkin dari lusaha Pak ya, baru bisa. PNS kita yang orang... Jadi ini kebanyakan pendagang-pendagang saja Pak? Iya, rata-rata didominasi pendagang-pendagang. Dan masyarakat ya. Pendagang yang beli-beli barang Pak ya. Terpaksud untuk beli barang, aku tumpang 3 kilo itu. Riko Aditya melaporkan.